Video hari ini saya mau share custom room reload basis soft Berdasarkan dengan custom room soft? Sekarang bikin kopi, cuci muka, cuci kaki, simpan dulu sabunnya, duduk manis, dan lanjut Dua tiga, saat dua tiga, baik lagi dengan saya Ojan yang selalu share custom room, custom channel, module tweak, dan semua tips tentang android Video hari ini saya mau share custom room reload android 10 basis soft dan sudah menggunakan kernel custom Yaitu straw breaker versi 8.6 dengan stock kernel nya Jadi tidak usah pakai kernel custom lagi bro Jika kalian ingin mencari custom room, kalian bisa mencarinya di google Dengan mengetik room yang kalian inginkan dan sesuai tipe device kalian juga bro Saya dapat link custom room itu tidak hanya di satu link saja Terkadang saya dapat di xda, terkadang juga saya dapat di android file host, dan kadang saya dapat di link lain Jika saya pasang link device lain, ya mungkin deskripsi saya sudah seperti koran ya bro Jadi mandirilah silahkan kalian cari, dan video saya hanya sebatas inspirasi saja Itu alasannya saya tidak pernah pasang link di komentar, eh maksudnya di deskripsi Oke, mending langsung saja kita ke topiknya Dari semua custom room yang sudah saya pakai, baru kali ini saja saya dapat custom room basis soft Dan saya tidak banyak menggunakan module magisk juga bro Dan untuk module magisk yang saya pakai tidak begitu banyak Hanya faster internet speed, J thermal mode, magisk height, power beritas, dan ID DNS protect Sekarang kita lanjut tes thermalnya bro Karena hal pertama yang saya lakukan jika saya baru install custom room adalah dengan tes kecepatan dan stabilitasnya Untuk beberapa custom room, kadang merasa kurang dengan performanya yang didapat dan terkadang ada juga yang puas Termal trolling ini untuk mengukur bahwa android kalian itu cepat panas atau tidak Dan kalian juga bisa cek room yang kalian pakai itu sering drop atau tidak fpsnya Benar kan cuk, apa yang saya bilang kalau misalkan custom room soft itu memang rekomendasi banget buat user game Apalagi buat user yang lebih mengutamakan performa Dan custom room reload android 10 dan berbasis soft ini adalah custom room yang adem atau dingin Jadi tidak terlalu panas Meskipun kalian bermain game suhunya itu tidak terlalu cepat naik Jadi tidak seperti custom room yang basisnya CM atau AOSP Jadi gue merekomendasikan banget buat kalian yang demen banget main game Apalagi buat kalian yang mengutamakan performa Custom room soft adalah pilihan yang pertama dan custom room CM adalah pilihan yang kedua AOSP itu sebenarnya campuran bro Kalian bisa ke performa dan kalian juga bisa ke hemat baterai Dan langsung aja kita pergi ke settingnya bro Di custom room reload android 10 soft ini tidak banyak fitur yang bisa kalian dapatkan Untuk ketahanan baterai custom room ini lumayan awet dibanding custom room yang sebelumnya gue pakai Adalah custom room RR Android 9 Dan untuk fitur yang selanjutnya adalah reload tuner Di bagian ini kalian tidak bisa merubah Apapun hanya sebatas tampilan aja di bagian status bar Dan untuk fitur yang ke bawahnya itu hampir sama aja seperti custom room yang lainnya bro Di bagian navigasi bar kalian hanya bisa mendekatkan dan menjauhkan bagian icon nya Jadi tidak bisa merubah seperti Android 11 Dan untuk di bagian lock screen juga kalian tidak banyak merubah Kalian hanya bisa mengaktifkan double tap to sleep Dan di bagian power menu juga kalian hanya bisa on off aja Dan untuk di fitur bawahnya adalah ambient atau biasa disebut encok Kalian hanya bisa mengaktifkan always on nya aja Dan untuk di fitur Xiaomi part kalian bisa menemukan equalizer Jadi di saat kalian pakai headset yang gocengan atau yang 7000 Suara yang di hasilkan bisa lebih baik Kalau misalkan kalian aktifkan Dan untuk yang fitur di bawahnya kalian bisa mengaktifkan fps Bisa merubah cell linux di pengaturannya langsung Dan untuk merubah warna dari LCD Dan sekarang kita cek di bagian kameranya Pada dasarnya yang namanya custom room itu Kameranya pasti jelek ya dibanding stock room Tapi kalian bisa menggunakan filter untuk memperganteng foto kalian bro Jika memang kalian sering foto foto Oke dan sekarang kita lanjut bahas minusnya Tadi gue pakai modul magis internet dan yang berhubungan dengan internet Karena minus dari custom room ini adalah internetnya yang lemot alias lemah Kalian harus bedakan kecepatan internet dan ping Jika kecepatan internet kalian lemah dan ping kalian bagus Itu gak akan berpengaruh ke game Jadi kecepatan internet itu berpengaruhnya ke download dan upload Terus nonton youtube, whatsapp dan semua tentang browsing Sedangkan ping itu berhubungannya dengan game online yang kalian mainkan Jadi walaupun internet kalian lemah Tapi ping yang didapat di custom room yang kalian pakai itu kecil Ya otomatis kalian main game juga aman-aman aja bro Tapi jika custom room yang kalian pakai itu pingnya gede Dan kecepatan internetnya juga gede Ya otomatis game yang kalian mainkan juga bakalan nge-lag Soalnya game yang kalian mainkan itu lebih berpatok ke server atau alias ping Oke bro gue udah share plus dan minus dari custom room reload android 10 sub Nah sebenernya semua custom room yang berbasis sub minusnya hampir rata-rata sama Terkecuali jika kalian menggunakan yang basis CM atau AOSP Kalau misalkan untuk bermain game, custom room ini emang bener-bener rekomendasi banget Emang bener-bener stabil banget, dari performanya juga bener-bener dapat banget Itu alasannya gue kan betah sampai 4-5 hari Gue pakai custom room ini Cuman ya minusnya dari download dan uploadnya ya karena Gue akan upload video setiap harinya ke youtube Jadi gue butuh internet yang emang lumayan cepet juga bro dan lumayan stabil Dan buat kalian yang memang masih belum paham atau ada pertanyaan Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar Dan untuk kekurangan dari video ini silahkan aja kalian tambahkan yang memang pernah menggunakan custom room berbasis sub Jadi custom room sub ini meskipun tidak kalian pasang tweak atau modul magisk Custom room ini emang udah stabil dan performanya bagus banget Dan gak terlalu panas dibanding custom room yang lainnya bro Ya buat yang pengen pakai custom room berbasis sub silahkan kalian cari di google Dengan mengetik tipe device kalian dan cari room yang emang kalian butuhkan Video ini hanya sebatas inspirasi aja buat kalian yang masih bingung mencari custom room yang cocok buat device kalian Oke bro jika kalian suka dengan videonya silahkan kalian like aja dan subscribe Jangan lupa share juga ke temen-temen kalian Dan jika kalian emang gak suka ya silahkan aja kalian tekan dislike dan kalian berkomentar lah dengan sopan Jadi gak ada lagi yang harus gue jelaskan Tapi jika kalian ingin bertanya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar Mohon maaf gue jarang sekali online di telegram dikarenakan gue lagi ada kesibukan Oke cukup semoga video ini bermanfaat buat kalian So gue left sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa ngopi ya bro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax